Indonesia akan mengirimkan tiga atlet pada cabang olahraga petang pada kejuaraan dunia di Madagaskar yang dihelat pada 1-4 Desember 2016. Ketiga atlet yang akan membela Indonesia ini berasal dari Sumsel, yaitu Ahmad Koli sebagai pointer, Lembaut Aziz sebagai middle, dan Ade Ferdiansyah sebagai shooter. Dalam kejuaraan ini mereka akan diturunkan dalam dua kategori, yaitu pertandingan grup dan individu. Menurut Iwan Rosidi, pelatih sekaligus manajer tim Indonesia mengatakan, untuk persiapan atlet-atletnya yang akan ke Madagaskar dengan memperbanyak sesi latihan serta menyesuaikan sport science tempat mereka bertanding, guna meningkatkan performa mereka. Kami sudah melakukan latihan di Balembang, sangat intensif lakukan itu. Kemudian kita juga menyesuaikan dengan sport science, yang terlihat dari karakter atlet, hingga untuk menopang performa mereka pada saat pertandingan di Pidon Dunia Madagaskar. Kita mengirim tiga orang, yang pertama itu Ahmad Koli, Ahmad Koli itu posisi sebagai pointer. Yang kedua yaitu Lembaut Aziz, dia berperan sebagai pemain middle, dan ketiga yaitu Ade Ferdiansyah, jadi dia sebagai shooter. Jadi di Madagaskar kita mengikuti dua kategori, yaitu pertandingan roof dan pertandingan individu. Dalam kejuaraan dunia di Madagaskar ini, ada tiga negara yang patut diwaspadai oleh tim Indonesia, seperti Madagaskar yang juga tuan rumah, Perancis, serta Thailand, yang dikenal sebagai negara yang memiliki kekuatan merata di berbagai cabang olahraga.